Bagaimana sampai tata kita dengan pemikiran seperti itu? Bukan itu pasti bukan. Saya enggak mengerti juga bagaimana sampai tata kita dengan pemikiran seperti itu. Artinya bagaimanapun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi dari ketiga partai koalisi pendukung Mas Anies ini masih terjaga secara mahal. Jadi tidak ada masalah. Bunga Anies sudah dicalonkan secara resmi, dideklarasikan, keputusan diambil bersama untuk memberikan kepercayaan selenuhnya pada Bunga Anies untuk memutuskan. Waktu, timing yang tepat, sambil melihat-lihat. Bukan hanya Mas Anies, ada Mas Prabowo, ada Mas Ganjar. Sebagai ilustrasi saja, kawan-kawan barangkali bisa melakukan ini. Pertama sekali dideklarasikan sebagai capresnya. Bunga Anies Pak Sultan. Tidak ada salahnya juga, Bunga Anies juga barangkali sedang memikir-mikirkan. Bisa memulisah saja, memberikan kesempatan pada kawan-kawan lain untuk mencapreskan dahulu. Bahwa presnya bisa saja. Tapi bisa saja, tanpa itu pun barangkali masalahnya akan segera menjalankan. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini masih terbuka saja. Kalau dideklarasikan Mas Ayah jadi capres? Saya, kepadu saya tidak ada. Kalau kepada kawan-kawan yang lain, PKS masalahnya saya berangkat. Amin. Saya, Gilir Abela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, Pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.